Hai! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Apa kabar teman-teman semuanya? Video kali ini Rani berada di sebuah negara Yaitu negara Prancis, tapi di kota Metz Seperti apa kota Metz? Juri terus yuk video Rani! Kita mulai perjalanan kita di Metz dari stasiun Dalam bahasa Prancis, stasiun itu adalah Gare de Metz Karena kita sampai naik bus, jadi kita mulai dari stasiun Bentuk stasiunnya cukup indah ya Salah satu yang paling terkenal dari Metz adalah gereja yang berada di pinggir sungai Sangat indah sekali, ditambah sungainya sangat bersih Nah, sekarang yuk kita menuju lebih dekat ke gereja yang berada di pinggir sungai tadi Tuh, di depan kita sana Nah, sebelum sampai gereja, kita harus lewatin jembatan dulu Perpaduan warna dan bangunan di sini bagus banget ya Cantik banget suasananya Dengan ada angsa, bunga-bunga, udara yang sejuk dan tidak terlalu ramai Ah, indahnya Jadi kepikiran nih kalau punya rumah di sini pemandangannya bagus terus ya Tadah, inilah dia katedralnya Gerejanya berwarna abu-abu dan ini adalah warna batu asli Lokasinya berada di Plaza de la Comedi atau alun-alun Metz Yuk yuk kita intip yuk, si abang lagi ngambil foto apa ya? Hmm, bentar lagi kita minta foto ah sama si abang Alhamdulillah ya punya suami hobi fotografi Hai, kita lagi di alun-alun Metz Di belakang itu ada katedral Dan ini namanya Place de la Comedi Cantik bunga-bunganya Tuh, ada air terjun Eh, air terjun Ada air mancur Di sana juga ada katedral Dalam satu pot aja banyak banget bunganya Wah, dengan latar belakang bangunan-bangunan khas Perancis Sangat indah sekali ya Dan kita lanjutkan perjalanan kita ke destinasi lainnya yuk Ciri khas bangunan di sini memiliki jendela yang besar namun balkonnya kecil Sepanjang perjalanan di daerah ini banyak sekali restoran dan juga pertokohan Nah, tak lupa kalau udah sampai Metz mencari spot ini buat foto Hmm, cantik ya Kami datang ke Metz pas lagi musim semis sehingga banyak sekali bunga-bunga Dan sekarang kami berada di pusat perbelanjaan Metz Nah, kami sampai di Avenue Dimana satu jalan ini sepanjang jalan rumahnya mewah-mewah besar-besar dan memiliki ciri khas arsitektur yang berbeda-beda Wow Sekian dulu ya cerita tentang Metz Kami mau jalan-jalan lagi nih Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video lainnya Bye!